Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat tuya Beberapa tahun yang lalu itu ada persaingan perbankan Sehingga kadang-kadang mencari nasabah Dimana nasabah itu Utang-utangnya ke bank Kesalah satu bank itu akan dijamin oleh bank yang menawarkan itu Jadi dialihkan semuanya Akhirnya hutangnya itu dialihkan ke bank yang Ingin mendapatkan nasabah yang banyak Baik bank konvensional ataupun bank syariah Bagi bank syariahnya mungkin mereka Ingin agar nasabah-nasabah itu bisa menjadi seorang Penghutang atau peminjam yang syariah Ini apakah ada keterkaitan antara Bab yang tadi dijelaskan dalam muka dimah oleh Bu Ya Dengan hal tersebut Itu barang-barang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di lingkungan ahli iman Seperti di majlis mulia ini Kita tidak akan membahas tentunya yang paling konvensional Tapi syariah tadi ya Perpindahan dari konvensional ke syariah Untuk mencariahkan orangnya Maka sudah lah kita percaya Percayakan kepada Disitu ada dewan syariahnya dan seterusnya Khusnudun Kalau ada kekurangan Ada memang kita kritik Kami mendukung adanya bank syariah Tapi kami juga punya kritik kok Dan kritik kami kepada mereka Ada beberapa transaksi yang perlu dibenahi Ya Termasuk ya banyak ada Tapi kami mendukung tetap Kalau ada kekurangan itu adalah Tugas kita bersama untuk Membenainya Termasuk kredit emas dan sebagainya Itu seharusnya tidak boleh ada Tidak mendesak Ngapain bank syariah mengandain itu Tolong hey bank syariah dengar ini Saya dukung bank syariah Tapi kalau ada kekurangan tetap Kita harus mengingatkannya Apa Mendesaknya berkredit emas Itu kan nasuk riba dan sebagainya Jangan banyak berasan Saya kritik begini Ngirim berlembar-lembar Kertas kepada kami Anda ini Mau Mau apa Memang orang mendesak Kalau tidak kredit emas mati Kenapa harus sampai begitu Bank syariah kok seperti itu Jangan hanya ikut Ini kan produk ini Ada di bank konvensional Tidak semua ada di sana Harus ada di kita dong Saya secara umum Akan dukung bank syariah Tapi kalau ada kekurangan Saya juga suara Itu suruh rumah kita Kanda apa Lembaga kita semuanya Miliknya siapa saja Bagi kami adalah milik saya Tapi tolong Kalau ada sedikit harus saya Tapi Bukan berarti langsung dihancurkan Enggak Itu adalah orang Bahasa sederhana yang begini loh Bank syariah itu Bagi kami Bagi kita semua adalah Kita itu sudah lama Waktu belum ada bank syariah Itu merindukan lahirnya Seorang bayi Namanya bank syariah Kemudian berlahir cacat Mau dibunuh Ya enggak dong Jadi gede kan Dibenahi dong Sampai pandiri Ibaratnya semacam itu Jangan seberikan orang Gembosi langsung Oh sama Itu sama Jangan gitu dong Enggak bisa maju Omat islam Kalau dianggap sama-sama terus Oh beda kok dianggap sama Oh beda kok dianggap sama Orang luar islam pun juga ngerti Kalau itu beda Kan begitu ya Baik Nah Kalau masalah peraliannya Dilakukan oleh bank syariah Anda percayakan Di situ ada diwan syariah Insya Allah sesuai dengan prosedur Bisa jadi untuk mengalihkan Bahasanya Biar tidak Terus Menjadi nasabah Di bank yang seperti itu Akan diindahkan ini Tentunya di situ ada kesalahan Tapi kesalahan untuk Untuk menjadi baik Itu sah-sah saja Tapi itu bukan Bapak Hawalah tadi Itu adalah masalah Jaminan-jaminan saja Mirip istilah-istilahnya Kurang lebih Tapi Itu sah yang demikian itu Jika ditangani Pokoknya gini Anda pasrah Selagi ditangani oleh Bank syariah Asalkan oleh Pegawai yang mengerti Cara transaksi Maka Anda tidak usah khawatir Dan ini ada permasalahan juga Dari bank syariah itu Pegawainya itu Direkrut dari Alumni Ini konvensional Sehingga di saat Berusaha dengan nasabah pun Bahasa Bahasa konvensional Sehingga Dia tidak pandai Bercerita Bahasa syariah Sehingga Kalau utang 100 juta Ya jadi 120 juta Nah ini kan sama-sama Gaya konvensional Paling itu ada proses Tentang Muroba Atau bagaimana Transaksi itu ada Makanya Yang mempunyai Bank syariah itu sendiri Tolonglah Menyukulahkan Pegawainya Untuk mengerti syariah Transaksi syariah Terus mengerti dong Seperti itu Intinya Bank syariah Kami sangat dukung Dan kami dukung Bahkan kami selalu ingatkan Pondok pesantren Masjid Hendaknya sudah pakai Bank syariah Suatu kadang datang Pada kami Buya Ini ada masjid Rekeningnya Konvensional Ya jangan dibantu dong Kalau dia tidak mendukung syariah Cari yang Bank masjid Yang pakai syariah Kan begitu dong Maka kalau anda Masih berusaha dengan Dunia konvensional Ketailah Allah Maha kasih Hei hamba Allah Yang mungkin Dihadir baju sini Saya masih konvensional Tinggal anda sering Ngadu kepada Allah Ya Allah Pindahkan kami Dari dunia konvensional Tapi dengan berkah Lapang hati Lapang rezeki Anda akan mudah Pindah nanti Yang bermasalah Adalah siapa Di saat diajak Kepada kebaikan Protes dengan kebaikan Itulah Batarul haq Menolak kebenaran Maka itu Hakikat kesombongan Tinggal Ya Allah Siapa Siapa si yang Tidak Siapa yang Tidak ada Kekurangan Dalam beragama Hanya Nabi Saja Kita ada Kekurangan Tinggal kita Nyempurnakan Mungkin si A itu memang Tidak pernah berusaha Dengan dunia konvensional Tapi gandang Sering gunjing Ada Ini ada Ada semua punya Kekurangan Maka jangan sibuk Murusi kekurangan Orang Tapi sibuklah Murusi kekurangan Anda sendiri Insya Allah Jadi kurang lebihnya Selagi itu Urusan dengan Bank syariah Anda percaya saja Kalau ada kurang Nanti bisa kita lihat Dengan para asate Dan ulama yang lain Akan mengkritisi Untuk sebuah kemajuan Itu saja Allah Alhamdulillah